Badan Pegawas Pemilu atau Bawaslu Kelibatan Selatan memastikan segera menyurati pemerintah provinsi setempat. Surat itu isinya mempertanyakan, tidak kelajut Pemprov Kalsel atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN pada 20 Desember 2023 lalu. Dalam suratnya, KASN mengeluarkan rekomendasi hukuman disiplin berat untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kadis Dikbud Kalibatan Selatan Muhammadun sebab Muhammadun dianggap melanggar netralitas ASN. Suratnya sudah kami buat dan sesegera mungkin dikirim ke Pemprov Kalsel untuk menanyakan tidak kelajut itu secara resmi. Kata Komisioner Bawaslu Kalsel, Tessa Aji Budiodo Selasa 23 Januari 2024. Tessa mengakui, Bawaslu Kalsel memang tidak memiliki wewenang peduh atas pelanggaran Muhammadun. Pasalnya, rekomendasi diberikan oleh KASN. Tapi Bawaslu memang masih bertugas melaporkan hasil tidak kelajut itu ke KASN karena awalnya Bawaslu yang menangani ujarnya. Tessa berjanji akan memberikan informasi lagi jika surat Bawaslu sudah dijawab Pemprov Kalsel. Secara aturan, 3 Januari 2024 merupakan tenggat waktu yang ditentukan KASN untuk Gubernur Kalsel menentukan sikap atas pelanggaran netralitas Kadis Dikbud Muhammadun. Gubernur Kalsel selaku pejabat pebidak kepegawaian diberi waktu 14 hari kalender untuk menindaklanjuti rekomendasi terhitung sejak surat diterima pada 20 Desember 2023. Melaporkan perkembangan tidak kelajut atas rekomendasi KASN dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak diterima surat rekomendasi KASN ini, kata Ketua KASN Agus Pramusinto. Pelaksanaan penjatuhan sanksi mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Dombor 94 Tahun 2021 tetap disiplin pegawai dekri sipil. Pada pasal 24 PP tersebut menyebutkan, pejabat yang berunah menghukum tidak menjatuhkan saksi kepada bawahannya dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Dikonfirmasi melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel di Nansyah tak menjawab upaya wawancara Bajar Basinpos. Sebagai pengingat, kasus pelagaran neutralitas berpula saat Muhammadun menyerukan ajakan untuk menyoblos partai Golkar di acara Job Fair SMKN 3 Bajar Basin pada Senin 6 November 2023.